Intro Shalom mempelai kristus berjumpa lagi dalam acara kuasanya tak terbatas Kita masuk di bulan April dan satu visi baru untuk gereja Bethany Salatiga adalah Neighborhood Encounter Menghadirkan kristus di antara sesama Kami berharap acara ini menjadi berkat bagi saudara Mengubahkan hidup saudara Saudara bisa menyembah Tuhan bersama-sama Saudara bisa mendengarkan kesaksian Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang melandasi kesaksian tadi Nah saudara ku di bulan April ini berbicara tentang kehadiran Tuhan Di tengah-tengah sesama kita Saya mau mengutip satu ayat firman Tuhan dalam Matthew 22 ayat yang ke 37 sampai dengan 40 Yesus menjawab begini Pada saat ada seseorang bertanya Hukum manakah yang terutama dan yang utama Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Jadi tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi Sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Yesus menekankan bahwa mengasihi sesama itu sama nilainya dengan mengasihi Tuhan Kita tidak bisa mengatakan bahwa mengasihi sesama itu lebih rendah Nah saudara ku yang menarik lagi adalah bahwa Tuhan membawa kita pada bulan April ini untuk menyatakan kasih kita kepada sesama Menghadirkan Kristus di tengah-tengah pergaulan kita Dengan sesama Dengan tetangga kita Dengan komunitas kita Dimanapun kita berada Tuhan ingin kita membawa Kristus disana Supaya orang lain juga bisa merasakan kasih dan kehadiran Kristus Dan ada yang satu yang menarik Tentang apa yang Yesus pernah ceritakan Pada saat salah satu murid bertanya Kalau begitu siapa sesama Yesus mengambil perumpamaan cerita seorang Samaria yang baik hati Yang menolong seseorang yang dirampok di tengah jalan Saudara kita tahu Samaria adalah orang yang berseberangan dengan orang-orang Yahudi Dalam hal ini saya belajar satu hal Bahwa untuk menganggap sesama siapa sesama kita Itu Yesus mengajari tentang lintas budaya Lintas etnis Orang yang lain daripada kelompok kita Itulah sesama juga Dan disitulah kehadiran Kristus harus dirasakan Melalui siapa? Melalui saudara Bagaimana saudara mengasih bukan hanya kelompok saja Tetapi juga lintas budaya Lintas etnis Lintas keyakinan dengan agama lain Kita berbicara tentang humanity, kemanusiaan Setiap manusia berhak untuk merasakan kasih Kristus Dan kita diutus untuk membawa kasih Kristus Terang Kristus ke tengah mereka Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kasih mereka Layani mereka Hormati mereka Belajar untuk bertoleransi Belajar untuk memahami Disitulah akan terbit terang Kristus Mereka akan melihat perbuatan kita yang baik Dan mereka akan memuliakan Bapak di surga Itu tugas kita Untuk membawa Kristus di tengah-tengah sesama Mari sama-sama kita nikmati acara KTT ini Biarlah itu juga mengubahkan hati kita Untuk semakin ingin melayani sesama Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Kami membuka hati kami Untuk setiap pujian penyembahan Dan kesaksian maupun pengajaran firman Supaya itu mengubahkan kami Sepanjang bulan April ini Kami mau belajar untuk melayani sesama Untuk menjadi berkat bagi sesama Tuhan sendiri yang memampukan Dan kasih Tuhan yang memancar Melalui kehidupan kami Terima kasih Berkati semua mempelai Kristus Yang menyaksikan acara ini Dan biarlah kasih Tuhan menjamah Dan mengubahkan kami Dalam nama Yesus Amin Tuhan memberkati Mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan mengajarkan kita Bagaimana hati Bapak Kepada anak-anaknya Dan bagaimana sikap hati anak-anak Kepada sang Bapak Saat kita melekat kepada Bapak Hati Bapak itu Mengubah suasana hati kita Sebagai seorang anak Yang dikasihinya Pujian berikut Mengajarkan kita Bagaimana hati Bapak Kepada anak-anak yang mengasihinya Ya Bapak yang baik Sungguh baik Dan sangat baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Bapak Bapak besar sungguh kasih setiamu Tak satu kuasa Mampu Mampu pisahkan aku dari kasihmu Oh Mampu Terima kasih telah menonton Bapak Kau sayang Indah Indah kau beri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Kami Bapak Kau Kau jadikan Kau jadikan biji matamu Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Trafficking Perjalanan hidup saya Diberkati dan dilindungi Oleh Tuhan yang saya percaya Yang membuat saya menjadi seorang idealis Kritis Realistis dan titis Nah Banyak kearifan Hidup yang saya dapatkan Di dalam perjalanan kehidupan saya ini Jadi Kalau umum Membayangkan bekerja dengan pelacur Kemudian Bekerja dengan anak korban HIV Atau kelompok miskin Kota itu adalah Sesuatu yang mengerikan Tapi sebetulnya di dalam Pandangan Orang terhadap kelompok-kelompok Seperti ini di dalamnya Itu memungkinkan kita Mendapatkan kearifan hidup Kearifan pertama yang saya dapatkan Adalah Pada saat saya bergaul Dengan ribuan pelacur Yang bertutur tentang Ketidakadilan yang dia Alami dari Karena kemiskinan Kemudian saya melihat tentang Kekerasan pada perempuan Yang terjadi pada pelacur Kemudian pada waktu Masuk di dalam dukungan Dan perawatan Orang yang terinfeksi HIV Saya bertemu dengan Kelompok waria Dan pada waria ini Ternyata juga mengalami Satu kekerasan sosial yang Sungguh mengerikan Pada saat belum ada obatnya Banyak waria yang terinfeksi HIV Kalau dia datang ke rumah sakit Maka sudah bisa diramalkan Bahwa ini Pertanda bahwa dia sebentar lagi akan meninggal Cerita waria di seluruh Indonesia Itu kebanyakan Mereka ingin menyelesaikan Hidupnya dengan baik Kembali ke orang tuanya Kebanyakan minggat dari keluarga Karena tidak diterima Karena menjadi waria Orang tuanya kebanyakan Mengatakan aku mengampuni kamu Tapi pergilah Jangan pulang ke rumah Penderitaan waria Yang ditolak Oleh orang tuanya itu Sungguh menyakitkan Dibandingkan dengan kekerasan pada perempuan Itu juga ternyata Ada cerita yang lebih tragis Dari waria Di dalam kasus melihat Penderitaan Pada diri sendiri kelompok yang lain Akhirnya kita melihat bahwa Kalau kita bandingkan dengan yang lain Ternyata korban itu ada di mana-mana Karena itu perspektif saya Terhadap korban Kekerasan Domestik Negara Diskriminasi Dan yang lain itu Menjadi punya perspektif yang lain Lalu Cerita kearifan kedua yang saya dapatkan Adalah soal kematian Saya menghadapi Begitu banyak orang yang pergi Sebelum waktunya Ada satu cerita Santi Yang adalah seorang pelacur Yang kemudian dia bersama kami Melakukan pendampingan pada orang-orang yang terinfeksi HIV Pada waktu awal kan obat ARV itu kan tidak gratis Harus bayar dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu itu gelap Santi memilih untuk tidak mengambil jatah ARV yang dibelikan oleh sebuah yayasan di Jakarta Karena itu dia kemudian menghadapi daing dan meninggal di usia yang belum ada 30 tahun Pada waktu saya berkunjung ke rumah sakit menemui dia Sorot matanya itu mengharapkan saya menyelamatkan dia Itu adalah suatu pengalaman yang irasional tapi sungguh menyakitkan buat saya Karena apakah saya bisa menyelamatkan dia Kemudian juga ada pengalaman pengguna narkoba yang meninggal usia 27 Detik-detik terakhir walaupun dia menjadi seorang aktivis Dia tidak rela meninggal Dan selalu mengharapkan orang lain yang bisa menyelamatkan hidup Dan yang paling tragis lagi adalah Cerita pelacur yang kemudian bekerja bersama yayasan yang saya pimpin Dia menjadi pendamping, penyuluh dan sebagainya Dia juga terinfeksi HIV Dan yang anehnya pada waktu itu ARV itu belum mudah diakses Tapi dia memilih untuk tidak minum ARV Karena itu kesehatannya juga merosot begitu tajam Dan saya tahu kapan dia akan pergi Saya berkunjung dan ini memang hubungannya sangat akrab Dari tiga orang ini paling akrab Dia nangis keras sekali karena tahu bahwa saya say goodbye pada dia Saya juga tidak tahan dengan situasi ini karena saya kasihan Padahal sebelumnya kami memulangkan ke keluarganya Jadi pelacur juga banyak yang minggat Dalam pelacakan kami akhirnya ditemukanlah rumahnya ada di daerah di Jawa Timur Daerah kering Jawa Timur Dan kita mau kembalikan karena kita ingin orang bisa meninggal dengan damai dan bermartabat Kemudian akhirnya saya tidak tega Saya mengantar dia ke rumahnya Tangisan sedih luar biasa dalam menghadapi kematian ini Memilukan gitu ya Nah pertanyaannya adalah Kenapa saya berhadapan dengan orang-orang yang punya masalah berat Kemiskinan penyakit dan sebagainya Tapi jiwa saya tetap dilindungi Ini bukan hal yang mudah Tentunya ini juga karena penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan Begitu banyak saya melihat orang yang saya kenal meninggal Padahal begitu kita susah payah melakukan dukungan Berjuang bersama dia untuk taat minum obat dan sebagainya Pada akhirnya meninggal Tentu pertanyaannya Kenapa susah-susah kalau toh akhirnya meninggal Dan pekerjaan yang sia-sia gitu ya Kemudian saya punya resep Di dalam menghadapi itu resepnya adalah Terlibat penuh Saya terlibat sepenuhnya Saya hadir pada diri yang kami dampingi ini Tapi tidak terikat Karena itu kalau meninggal dan sebagainya Ya sedihnya sebentar Dan kemudian The show must go on gitu ya Misalnya juga Menghadapi Saat-saat Mendampingi Ibu Hamil yang positif Dia tidak punya duit Dan dia harus saisar Dan sebagainya Dan kalau itu terjadi pada jam 12 malam Bisa dibayangkan bagaimana Hebohnya Proses dukungan ini Akhirnya Kematian Jadi ini kearifan yang saya dapatkan Saya sudah membayangkan kematian saya Karena melihat begitu banyak kematian prematur Saya beruntung karena Masih relatif muda Sudah memikirkan kematian saya Saya bertolak Dari Masa Ujung hidup saya Dan masa Sisa ini harus Apa yang harus saya kerjakan Pengalaman itu membuat saya menghargai hidup Yang tidak berbasah-basi itu lebih Lebih dalam Simpatik Empati Pada orang lain itu Menjadi Tumbuh Untuk apa sih manusia hidup? Manusia hidup itu Adalah untuk menjadi manusia Jadi di dalam proses Perjumpaannya dia dengan diri Orang lain Alam dan Tuhan Adalah dalam kerangka untuk Mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam Jadi perjalanan ini sendiri yang penting Nah kemudian Dari Pencegahan Kemudian saya masuk ke dukungan perawatan HIV Bersama rumah sakit besar di Surabaya Kemudian Kami masuk Ke Program trafficking anak Kenapa? Jadi tadi saya mengatakan Realistis titis Program pencegahan HIV di Indonesia itu dibangun Dari Paradigma Kesehatan masyarakat Kenapa fokus pada pelacur? Ini disebut Namanya kelompok perilaku risiko tinggi Kemudian Masuklah kita era Gelombang epidemic Namanya Gelombang epidemic Gelombang epidemic Yang mulai masuk ke Ibu rumah tangga Yang tertular dari pasangannya Buncaknya di tahun 2010 Yayasan yang saya pimpin itu Masuk ke jalur Baru yaitu Investasi pada generasi muda Melalui Pendidikan seksualitas Dan kesehatan reproduksi Memang bagi public health Investasi pada generasi muda ini Investasi jangka panjang yang tidak bisa langsung Dampaknya kita lihat gitu ya Tapi tidak ada choice Ini harus kita lakukan Nah kemudian Masuklah Saya pada isu trafficking Trafficking Juga Trafficking Anak itu Kami juga Mulai dari Pencegahan Sampai pada penanganan korban Sampai pada Follow up Dia masuk ke dalam masyarakat Ini juga Wilayah yang Serem Apalagi dengan adanya Media online Facebook Dan sebagainya Sarana Anak-anak itu Mudah terjaring ke dalam Tipu daya Orang untuk dijual gitu ya Nah Saudara-saudara yang terkasih Seksualitas itu secara sosial itu Punya tren Punya tren Tahun 90-an Pada saat di hotline itu Itu tren Onani Dan hilangnya keperawanan itu Menjadi isu yang Dominant di kalangan anak muda Kalau perempuan miskin Kehilangan keperawanannya Maka bisa diprediksi Dia akan masuk ke pelacuran Karena merasa dirinya Sudah tidak berharga Dan sebagainya Lalu onani itu Menjadi persoalan Tapi pada waktu era HIV Onani itu menjadi tidak Menjadi Bukan persoalan Karena Tidak ada resiko Penularan HIV Jadi Seksualitas itu adalah Bukan situasi yang Statis Situasi yang Berubah terus Nah Anak-anak korban Trafficking ini Ada polanya Polanya adalah Dia dari keluarga miskin Pecah Mudah Masuk ke dalam Dunia pelacuran Dan menjadi korban Jadi Seperti pelacuran Trafficking ini juga Related dengan Kemiskinan gitu ya Kemudian saya melihat bahwa Ada pola yang Belum ditangkap Jadi sebetulnya Dunia realitas kita itu Belum menangkap Situasi terkini Terkait dengan seksualitas Anak muda ini Karena itu Pendidikan seksualitas Dan kesehatan reproduksi itu Penting Selama ini ada anggapan Bahwa seksualitas itu Tidak perlu diajarkan Itu adalah pandangan Esensialis Seksualitas pada manusia itu Harus ada pendidikannya Karena kan kita tidak hanya Dikendalikan oleh Tubuh fisik ini Jadi Ini Inilah Pekerjaan Penting yang Harus kita lakukan Terkait dengan Program Trafficking Terkait dengan Trafficking ini Buat saya Pilu ya Terus terang saja Saya merasa sendirian Di dalam pergulatan ini Tapi untungnya Mental saya kan dilindungi Jadi ada istilah Namanya burnout Jadi sebagai pekerja sosial Itu jangan sampai burnout Burnout itu adalah Energi kita itu Dikuras sampai habis Sampai akhirnya kita menjadi Mati rasa Kalau sudah mati rasa Sudah tidak bisa bekerja Untuk kemanusiaan Karena itu saya berharap Dengan adanya kemajuan negara kita Yang saya kira semakin Menunjukkan itu Ada program-program Program sosial kita Itu adalah program-program Yang titis ya Memang bisa menyelesaikan masalah Tapi sebetulnya Di atas semua itu Pencegahan itu Jauh 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 Lebih murah Nah Menjadi pekerja sosial Saudara-saudara saya Yang saya kasihi Itu bukan sesuatu yang Mengerikan gitu ya Saya berbahagia Karena Membuat saya menjadi manusia yang penuh Dan tidak menyesali Apa yang saya pilih Dan saya jalani Nah apa resepnya Nah ini resep yang harus saya bagikan Tadi saya sudah sampai pada Membayangkan diri saya pada Momen kematian Momen dying Kemudian saya bertransendensi Masuk ke dalam Momen Masuk ke alam bakar Jadi ini satu Tuhan kan mengarniai kita imajinasi ya Secara imajiner Saya sudah masuk ke dalam Alam bakar Di sana Tidak ada diskriminasi Di alam itu Posisinya sama Posisinya sama Karena itu Di dalam doa-doa saya itu Saya mendapatkan Sesuatu Kekuatan gitu ya Karena itu rahasia Keberlangsungan Pekerjaan saya Karena saya itu dinilai Termasuk orang yang konsisten Dan tidak menyerah Sampai usia sekarang ini Karena saya Bertitik tolak Dari Oleh Dan karena Tuhan Itu sebetulnya Rahasianya Jadi Mudah menjadi tidak terikat pada Orang Pada harta benda Dan sebagainya Karena tahu bahwa Di sana itu Semuanya sama Kecuali Pertanggung jawaban Terhadap apa yang kita lakukan Di dunia Menjadi manusia itu adalah Mempertanggung jawabkan Hidup yang diberikan Dan semoga Saya bisa Mempertanggung jawabkan Kehidupan yang saya berikan itu Sampai pada akhir hidup saya Saya seorang single Dan memilih Model Kristen Protestan yang selibat Jadi seperti suster Itu adalah satu pilihan Hidup saya yang Membuat saya bahagia Penuh Dan menjadi manusia utuh Jadi bekerja sosial itu Akan Banyak kejutan Jadi jangan bayangkan Ini sesuatu yang mengerikan Justru masuk ke dalam sesuatu yang mengerikan itu Di dalamnya kita akan menemukan Mutiara-mutiara kehidupan Karena itu Marilah Kita menjadi manusia yang Digerakkan dari dalam Sehingga kita ini Tidak dihancurkan oleh kehidupan Tapi kita bisa berdiri tegak Sampai pada akhir kehidupan Shalom Kita sudah mendengarkan Kesaksian yang luar biasa Dari Ibu Esti Susanti Hudiono Seorang aktivis Bidang kemanusiaan Yang melayani Orang-orang Yang terpinggirkan Termarjenarkan Para pelacur Korban trafficking Dengan penuh kasih Kita mendengar bagaimana Kehidupan beliau Diinspirasi oleh kasih Yesus Untuk menghasilkan sesama Nah sederhana saya membacakan Satu ayat firman Tuhan Dari 2 Timotius Pasal 4 ayat yang kedua Demikian firman Tuhan Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Dari kesaksian Yang sudah kita dengarkan tadi Kita melihat satu Bentuk Pemberitaan firman Dimana disini dikatakan Beritakanlah firman Ternyata pemberitaan firman Itu bukan hanya Dengan berkotbah Matius 5 ayat 13 berkata Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apa Garam itu dihasinkan Ayat 14 dikatakan Kamu adalah terang dunia Kota yang tersembunyi Di atas gunung Tidak akan tersembunyi Dari terangmu Artinya Artinya Kita melihat satu kesaksian Bahwa Untuk memberitakan firman Tuhan Untuk memberitakan Kasih Kristus Tidak hanya melalui Kotbah Tidak hanya melalui perkataan Justru itu adalah bagian yang kedua Yang harus kita lakukan Setelah kita menjadi garam Kita mendengarkan kesaksian Dan diinspirasi Untuk belajar Hidup yang menjadi garam Bagi sesama Bagaimana Melayani orang Orang yang sudah Mau meninggal Bagaimana Tatapan mereka Tatapan mata mereka Mengharapkan pertolongan Kepada kita Sementara kita Memiliki keterbatasan Untuk menolong mereka Tetapi dari situlah Kasih Kristus Compassion Bagaimana Tuhan Yesus Melakukan banyak Mujizat Karena digerakkan oleh Compassion Digerakkan oleh Belas Kasih Di dalam hatinya Ini yang membimbing Dan membawa Ibu Esti Sampai melayani Demikian rupa Bahkan Sampai memperoleh Nobel Pada bidangnya Saudara Ini sesuatu yang menginspirasi kita Mari sebagai umat Tuhan Jangan kita berpangkut tangan Kita sudah dibukakan Pengertian tentang Betapa Penting sekali Untuk memperhatikan mereka Memperhatikan orang-orang miskin Memperhatikan orang-orang yang Termarginalkan Orang-orang dengan perilaku Dengan Resiko tertular yang tinggi Karena kalau mereka Tadi sudah disampaikan Kalau mereka sampai Semakin banyak jumlahnya Ini potensi Yang membahayakan Untuk negara kita Akan menjadi penjahat Akan menimbulkan Masalah sosial Yang bermultiplikasi Nah saudara Ada bagian kita Sebagai anak-anak Tuhan Saudara yang terinspirasi Dengan kesaksian tadi Boleh Menghubungi gereja Dan mungkin Tak bertanya Atau mungkin Pengen terlibat dalam Pelayan-pelayan semacam itu Bisa saudara menghubungi gereja Nanti ada Ada hotline Yang bisa dihubungi Saudara bisa mulai Melangkah Hari ini kita diajari Memiliki hati seperti Kristus Hati yang mau berbagi Hati yang memperhatikan Orang-orang Yang terpinggirkan Matus 25 ayat 40 berkata Segala sesuatu Yang kau lakukan Untuk saudaramu Yang paling hina ini Engkau melakukannya Untuk aku Saudara Tuhan Yesus mengingatkan Bahwa apa yang kita lakukan Untuk orang yang paling hina Mereka Para pelacur Orang-orang yang Waria Korban HIV Karena penularan Melalui narkoba Dan sebagainya Ada orang-orang yang Mungkin di Pemikiran kita Pemandangan kita Orang-orang yang hina Tidak kita perhatikan Tetapi firman Tuhan mengajar Segala sesuatu Yang kau lakukan Untuk saudaramu Yang paling hina ini Engkau melakukannya Untuk aku Bu Esti sudah memberikan Satu teladan Bahwa dia melakukan Perhatian Melakukan kasih Melakukan edukasi Dan memberitakan kepada kita Betapa pentingnya Tindakan pencegahan Kita bisa ikut Berperan aktif Dalam hal pencegahan ini Sebab kalau kita Melakukannya Dengan sungguh-sungguh Dengan hati yang tulus Kita sedang melakukannya Untuk Tuhan Yesus Hari ini saya rindu Kita semua terinspirasi Dan kita diberkati Dengan kesaksian Yang luar biasa ini Nah saudara Mari kita akhiri Acara KTT ini Kuasanya tidak terbatas Kita akan akhiri dengan doa Dan biarlah Mari kita Sama-sama membuka hati Mengizinkan roh kudus Menterangi hati kita Apa yang mau kita kerjakan Setelah kita dengar Firman Tuhan Dan dengar kesaksian ini Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Pada hari ini Kami boleh mendengarkan Satu kesaksian Yang luar biasa Dari hambamu Yang kau panggil Secara khusus Untuk melayani Orang-orang Yang tidak Tidak diperhatikan oleh dunia Yang tersingkirkan Tetapi Hari ini kami Disadarkan dan dibukakan Bahwa tidak ada Satupun Orang yang Boleh kami pandang Hina Semuanya Mulia dan berharga Di pemandangan Tuhan Sebab firmanmu berkata Sungguh kau ini Mulia dan berharga Di pemandanganku Sehingga aku memberikan Manusia sebagai Ganti nyawamu Engkau sudah mati Bagi mereka Oleh karena itu Bagian kami adalah Menyatakan kasih Kristus kepada mereka Kami sungguh diberkati Dengan kesaksian Pada hari ini Dan kami berdoa Biarlah setiap mempelai Kristus Yang mendengarkan Dan menyaksikannya Boleh dibukakan Hatinya Mari roh kudus Cama hati setiap Anak-anakmu Cama hati kami semua Jadikan kami semua Pelaku-pelaku firmanmu Bukan hanya pendengar Tapi menjadi pelaku-pelaku Firmanmu Secara real Sebab banyak sekali Tuaian yang sudah menguning Di sekeliling kami Kami mengucap syukur Dan kami memberkati Semuanya di dalam Berkat Bapak putra Dan roh kudus Di dalam satu nama Yang kami kasih Dan kami sembah Nama Tuhan Yusus Kristus Amin Tuhan Yusus memberkati Tuhan Yusus Tuhan Yusus Istengah S Может Tuhan Yusus IN Your